Eternal Secret King Season 129 Bab 1281, Cinta Oksesif Adalah Evanescen Ketika pedang abadi berbalik dan menyerang, itu sangat tiba-tiba. Selanjutnya, rahasia surgawi telah muncul. Awalnya, dia mengira Suzimo akan lengah dan pasti akan terkejut. Dalam keterkejutannya, ada kemungkinan besar dia akan terbunuh seketika oleh dua keterampilan rahasia roh esensi. Sayangnya, pedang abadi kecewa. Ketika dia berbalik, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Suzimo. Ketika dia menyulap keterampilan rahasia roh esensinya, kesadaran roh Suzimo juga berkumpul, seolah-olah dia sudah siap. Meretih. Tiba-tiba, cambuk yang terbuat dari petir muncul dari glabela Suzimo. Itu memancarkan aura destruktif dan mencambuk ke arah pedang yang masuk. Keterampilan rahasia roh esensi tunggal tidak cukup. Berdengung. Kekosongan bergetar. Cahaya keemasan yang memesona meledak dari glabela Suzimo. Simbol swastika raksasa turun, seolah-olah memiliki satu ton berat dan tanpa cacat saat menyerang pedang esensi Spirit of Immortal Sword juga. Dua keterampilan rahasia roh esensi dirilis pada saat yang bersamaan. Ekspresi Immortal Sword berubah drastis. Jika Suzimo hanya memiliki satu keterampilan rahasia roh esensi, itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, Suzimo hanya berada di alam karakteristik Dharma. Bahkan jika keterampilan rahasia roh esensi diwarisi dari Kaisar Guntur, itu tidak akan bisa menyakitinya. Namun, Suzimo telah merilis dua keterampilan rahasia roh esensi sekarang dan semuanya diarahkan padanya, keterampilan rahasia roh esensi rahasia surgawi benar-benar diabaikan. Betapa gila! Pedang abadi dikutuk. Tiga keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan secara instan. Meskipun sunyi, kekosongan itu bergetar, terdistorsi, dan bahkan runtuh. Fluktuasi kesadaran roh yang menakutkan meledak dan hutan bambu di sekitarnya berubah menjadi debu tanpa suara. Ah! Pedang abadi menjerit dan rasa sakit yang tajam datang dari roh esensinya di dalam kesadarannya. Roh esensinya terluka dalam bentrokan ini. Desolate marsial, kamu harus mati karena melukai esensi spiritku. Pedang abadi meraung dengan ekspresi mengancam. Menurut pendapatnya, tidak mungkin Suzimo bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi rahasia surgawi karena dia telah melepaskan kedua keterampilan rahasia roh esensinya. Tiba-tiba, saat panah esensi spirit yang dilepaskan oleh rahasia surgawi turun, pergelangan tangan kiri Suzimo menyala dengan cahaya kemasan suci yang gemilang. Cahaya kemasan meluas dengan cepat dan membentuk penghalang emas di sekitar Suzimo. Kata-kata buddhist yang misterius dan kuno terukir di permukaan penghalang. Faktanya, bahasa sansekerta dari biara buddha terdengar dari pergelangan tangan kiri Suzimo dengan cara yang memekatkan telinga. Hem. Sepanjang waktu, ada senyum tipis di wajah rahasia surgawi dan ekspresinya tidak berubah. Namun, dia mengerutkan kening begitu penghalang emas terbentuk. Dia percaya bahwa dia bisa menghitung segalanya. Sebelum dia menyerang, dia sudah memperkirakan reaksi Suzimo dan berharap Suzimo menggunakan manik-manik doa Mingwang untuk bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensinya. Faktanya, dia sudah mengantisipasi sebelumnya bahwa manik-manik doa Mingwang yang rusak tidak akan mampu bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensinya. Namun, dia salah perhitungan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tasbih Mingwang di pergelangan tangan kiri Suzimo sudah lengkap dan penuh. Ledakan. Ledakan keras terdengar ketika panah menghantam penghalang emas. Penghalang emas bergetar hebat dan seketika, keretakan muncul di atasnya. Jepret. Segera setelah itu, penghalang emas hancur. Adapun panah esensi spirit yang menusuk, itu sudah hilang setelah tabrakan hebat. Rahasia surgawi menarik kembali senyumnya dan sedikit menyipitkan matanya. Dia menatap Suzimo dalam-dalam sebelum meraih pedang abadi di sampingnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melaju ke kejauhan. Dia tidak memilih untuk terus melawan Suzimo dan memilih untuk melarikan diri dengan pedang abadi sebagai gantinya. Teknik pelariannya jauh lebih cepat daripada pedang-pedang abadi. Suzimo mengerutkan kening dan melihat mereka berdua pergi tanpa mengejar mereka. Cendikiawan yang muncul kemudian memiliki latar belakang misterius dan kekuatan tempur yang kuat. Teknik gerakannya sangat cepat. Mengingat kecepatannya, dia mungkin tidak bisa mengejar bahkan jika dia mengejar. Selanjutnya, Yan Bei Chen terluka parah dan masih berada di hutan bambu di belakangnya. Suzimo khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada Yan Bei Chen jika dia mengejar untuk waktu yang lama. Dia tahu betul bahwa meskipun Yan Bei Chen tampak dingin dan tidak berperasaan, dia adalah seseorang yang sangat emosional begitu hatinya tergerak. Mengalami peristiwa tak terduga seperti itu memberikan pukulan besar bagi Yan Bei Chen. Meskipun dia marah, Suzimo memutuskan untuk berbalik dan memeriksa Yan Bei Chen. Tak lama, Suzimo sudah kembali ke hutan bambu. Yan Bei Chen berlutut di samping mayat Qin Pian Ran dengan kepala menunduk. Dia tidak bergerak dengan ekspresi kayu dan tatapan hampa. Jika itu orang lain, mereka akan lama menangis karena berteriak histeris. Namun, sejak awal, Yan Bei Chen tidak mengatakan sepatah kata pun atau berteriak. Dia hanya menatap Qin Pian Ran dalam diam. Suzimo menemaninya di samping tanpa mengganggu. Namun, dia benar-benar khawatir ketika dia melihat Yan Bei Chen yang diam. Jika Yan Bei Chen berteriak, itu mungkin lebih baik. Semakin Yan Bei Chen terdiam, semakin khawatir Suzimo. Saudara Yan, bagaimana kalau berbicara alih-alih menahannya? Suzimo tidak bisa tidak membujuk. Saya baik-baik saja. Setelah waktu yang lama, Yan Bei Chen berkata perlahan dengan suara yang dalam dan serak. Ekspresi Suzimo sedikit rileks. Tiba-tiba, Yan Bei Chen membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Saat dia meludahkan seteguk darah, kekuatan hidup Yan Bei Chen jelas jauh lebih lemah. Rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kebijaksanaan di luar usia seseorang membawa bahaya bagi diri sendiri sementara cinta sepihak yang oksesif cepat berlalu. Jika Yan Bei Chen tetap sama, umurnya akan sangat berkurang. Banyak darah mengerikan berceceran di pipi cantik Qin Pian Ran. Yan Bei Chen merobek pakaiannya dan menyeka darah di wajahnya dengan lembut dan hati-hati. Kelembutan di mata Yan Bei Chen membuat hati Suzimo mengepal. Dia menghela nafas secara internal dan berbalik, tidak tahan untuk terus menonton. Sama seperti itu, Yan Bei Chen berlutut di depan Qin Pian Ran sepanjang hari dan malam. Dia tidak mengambil satu langkah pun. Atau lebih tepatnya, tatapannya tertuju pada Qin Pian Ran sepanjang waktu. Khawatir, Suzimo tetap berada di sampingnya juga. Pagi datang dan matahari terbit. Suzimo tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berjalan ke depan dan mengeluarkan botol giok eliksir yang diambil dari kuil kuno Grand Primordium dari tas penyimpanannya. Awalnya, ada dua eliksir pengembalian jiwa Sembilan Revolusi di dalam botol giok. Sebelumnya, Suzimo sudah mengkonsumsi satu sebelum dia mengejar pedang abadi. Sebenarnya, dia sudah merasakan niat membunuh yang samar dan tidak terlihat saat dia bergerak untuk mengejar pedang abadi. Itu adalah peringatan dari persepsi rohnya dan jelas bukan ilusi. Pada saat itu, roh esensi Suzimo sudah sangat lemah setelah melepaskan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan ratusan kipedang pembunuh surga. Itulah alasan mengapa dia hanya mengejar setelah mengkonsumsi sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dan bahkan merilis dua keterampilan rahasia roh esensi nanti. Saat ini, hanya ada satu eliksir pengembalian jiwa Sembilan Revolusi yang tersisa di botol giok. Roh esensi Yan Bei Chen terluka sejak awal. Dalam pertempuran ini, dia terluka parah oleh pedang abadi dan sekarang, dia mendapat pukulan seperti itu. Jika dia tidak mengkonsumsi sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, mungkin tidak mungkin bagi roh esensinya untuk pulih sepenuhnya. Kakak Yan, konsumsi ramuan ini dulu. Suzimo menyerahkan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dan berkata dengan lembut. Yan Bei Chen menerimanya tanpa ekspresi. Suzimo merasa sedikit lega. Selama Yan Bei Chen mengkonsumsi sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, dia setidaknya bisa bertahan. Sebelum pikiran itu selesai, Yan Bei Chen meremasnya dengan dua jari. Seketika, sembilan revolusi jiwa kembali eliksir berubah menjadi debu dan berserakan ke dalam lumpur. Bab 1282, Tuan Pedang Vien. Saudara Yan. Suzimo terkejut. Sembilan revolusi jiwa kembali eliksir sangat berharga dan dia nyaris tidak selamat hanya untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kebetulan yang aneh, dia mungkin telah menjadi mayat di kuil kuno Grand Primordium juga. Namun, ramuan itu dihancurkan oleh Yan Bei Chen dengan santai. Kakak Yan, kenapa? Menghela nafas. Suzimo menghela nafas. Tentu saja, dia bisa mengerti mengapa Yan Bei Chen akan melakukan apapun mengingat situasinya. Bahkan jika sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dihancurkan, dia bisa memikirkan cara lain untuk mencarinya. Darat Antian Huang sangat luas dan tak terbatas dengan reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti bisa menemukan yang lain. Pian Ran sudah mati. Apa gunanya ramuan ini bagiku? Petik 2. Yan Bei Chen menatap wajah Qin Pian Ran dengan linglung dan berkata dengan tenang. Ketika dia mendengar itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Alasan mengapa Yan Bei Chen menghancurkan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir adalah karena dia sudah bertekad untuk mati. Saudara Yan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu harus berhati-hati. Bahkan dengan kematiannya, rekan Dao Iskin tidak ingin kamu menjadi sedih seperti ini. Khawatir, Suzimo menghibur dengan lembut. Betul sekali. Yan Bei Chen berkata, Yan Ran ingin aku baik-baik saja sebelum dia pergi. Tetapi, bagaimana bisa? Bagaimana saya bisa hidup sendiri tanpa Pian Ran? Tiba-tiba, ekspresinya berubah sangat menyakitkan saat dia mengukul tanah berulang kali dengan tinjunya, menyebabkan lumpur beterbangan kemana-mana. Saya membencinya. Aku sangat membencinya. Yan Bei Chen mengangkat kepalanya dan menangis ke langit. Matanya merah saat dia melolong tragis. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh Yan Bei Chen. Itu adalah kekuatan yang akrab yang menyebabkan jantung Suzimo berdetak kencang. Segera setelah itu, tanah di bawah kaki Suzimo bergetar. Seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan telah terbangun dan menyerbu keluar dari bawah tanah. Hmm. Ekspresi Suzimo berubah. Tiba-tiba, dia memikirkan item iblis kuno. Ledakan. Saat itu, tanah tidak jauh tiba-tiba retak dan bayangan hitam melonjak ke langit. Itu memancarkan ki iblis yang bergemuruh seolah-olah ingin melahap dunia. Suzimo memfokuskan pandangannya. Pedang iblis kebencian. Pedang iblis kuno itu adalah senjata paling menakutkan yang pernah dilihat Suzimo sampai titik kultifasinya ini. Memikirkan bahwa pedang iblis kuno ini akan memiliki perasaan sedemikian rupa sehingga bisa merasakan kekuatan kebencian yang sangat besar yang terkandung dalam tubuh Yan Bei Chen dan menjadi ada. Dentang. Dentang. Bilah dari Hatred Vien Sabre bergetar terus-menerus. Suzimo bisa merasakan kegembiraan dan kegembiraan makhluk hidup yang berasal dari pedang iblis kuno itu. Astaga. The Hatred Vien Sabre berubah menjadi bayangan hitam yang bersinar dengan kilatan dingin. Membawaki iblis yang deras, itu menusup ke arah Yan Bei Chen. Hati-hati. Suzimo berteriak dan tiba-tiba menyerang. Memanggil platform lotus penciptaan, dia menyerang Sabre Iblis kebencian. Ledakan. Lampu hijau dan bayangan iblis hitam pekat bertabrakan dengan ledakan yang memekatkan telinga. Lingkaran kekuatan setengah lingkaran meledak dari titik tabrakan kedua senjata dan menyebar dengan liar ke segala arah. Terhadap dampak kekuatan itu, Suzimo tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri dan dikirim terbang sementara platform lotus penciptaannya jatuh ke samping. Suzimo terkejut. Bahkan ketika digunakan oleh Dao Lord Hatred, pedang iblis kuno ini tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah terbang sejauh puluhan kaki, Suzimo mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan berjuang untuk berdiri dengan tergesa-gesa, melihat ke arah Yan Bei Chen. Segera, ekspresinya berubah. The Hatred Vien Saber telah menusuk dada Yan Bei Chen dan langsung masuk. Off. Itu menembus dada Yan Bei Chen dan pedang berlumuran darah mencuat dari punggungnya. Saudara Yan. Suzimo berseru dan ingin maju. Kekuatan roh esensinya hampir habis setelah pertempurannya dengan pedang abadi dan hujan awan. Namun, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yan Bei Chen. Jangan datang. Saat itu, Yan Bei Chen meraum. Suzimo berhenti di jalurnya. Yan Bei Chen memiliki ekspresi sedih saat wajahnya diperas. Meskipun tubuhnya gemetar karena rasa sakit, dia menggertakkan giginya dan berkata, lagi. Itu tidak cukup menyakitkan. Off. Saat dia mengatakan itu, Saber Iblis Kebencian menarik dirinya keluar dan menusuk dada Yan Bei Chen sekali lagi. Bagus, lagi. Yan Bei Chen meraum. Uff. Tebasan lain. Tebasan itu telah menusuk perut Yan Bei Chen. Bagus, bagus, bagus. Yan Bei Chen tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sudah gila. Lagi. Dengan setiap tusukan Saber Iblis Kebencian, tubuh Yan Bei Chen akan gemetar kesakitan. Namun, matanya mengungkapkan kelegaan sebagai bentuk pelepasan. Suzimo menyaksikan semuanya dengan linglung. Dia akhirnya mengerti mengapa Yan Bei Chen tidak mengizinkannya untuk melangkah maju. Itu karena Yan Bei Chen menggunakan metode ini untuk menyiksa dirinya sendiri. Itu untuk menyelesaikan rasa sakit di hatinya. Mungkin itu satu-satunya cara dia bisa meredakan rasa sakit di hatinya. Uff. 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 Dalam sekejap mata, Yan Bei Chen telah dipukul puluhan kali. Luka berdarah muncul di tubuhnya dengan cara yang mengejutkan dan dadanya hampir tertusuk oleh Saber Iblis Kebencian. Ada alasan lain mengapa Suzimo tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Itu karena meskipun dia terkejut mengetahui bahwa hati Yan Bei Chen telah hancur setelah menerima begitu banyak tebasan dan dia telah kehilangan banyak kidarah. Kekuatan hidup di tubuhnya tidak habis. Sebaliknya, itu meningkat. Kekuatan kidarahnya meningkat dengan cepat. Kekuatan yang sangat menakutkan secara bertahap terbangun, berkecambah dan tumbuh di dalam tubuh Yan Bei Chen. Bola Ki Iblis Hitam Pekat tumbuh di dalam tubuh Yan Bei Chen, menjadi lebih kaya dan lebih menakutkan saat mereka menyelimuti tubuhnya. Pembuluh darah di mata Yan Bei Chen sudah menjadi hitam. Matanya menjadi hitam pekat seperti dua lubang hitam raksasa dan kebencian di dalamnya sepertinya bisa melahap segalanya. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa luka Yan Bei Chen sedang sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah selubung Ki Iblis yang bergemuruh. Akhirnya, Saber Iblis Kebencian berhenti. Itu berdiri tegak di depan Yan Bei Chen. Tubuh pedang Iblis kuno dinodai dengan darah Yan Bei Chen yang tak ada habisnya. Pada saat itu, aura yang dipancarkannya sudah menyatu dengan Yan Bei Chen. The Hatred Vien Saber telah mengakui tuannya melalui darah. Kesadaran Yan Bei Chen tampaknya di luar kendalinya juga. Dia mengulurkan kedua tangan dan mencengkeram pegangan Saber Iblis Kebencian. Ki Iblis yang bergemuruh memanjang dari pedang dan melonjak ke tubuhnya. Ki Iblis membentuk kata-kata gelap, menyeramkan dan dingin di udara. Setiap kata dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Kebencian itu tak terbatas dan meluas ke surga dan bumi. Kata-kata itu akhirnya melonjak ke tubuh Yan Bei Chen. Setelah melihat itu, Su Zimo akhirnya mengerti sesuatu. Dia akhirnya tahu mengapa dia tidak dapat menemukan Sutra Kebencian di tas penyimpanan Daolor Kebencian saat itu. Itu bukan karena Sutra Kebencian dihancurkan oleh Daolor Kebencian, tetapi karena itu ada di dalam Saber Iblis Kebencian itu sendiri. Seseorang hanya memenuhi syarat untuk mengolah teknik Iblis nomor satu di era kuno ini setelah mendapatkan pengakuan dari Saber Iblis Kebencian. Bab 1283, Kelahiran Asura The Hatred Vien Sabre adalah senjata dari Vien Emperor Hatred Kuno. Pedang Iblis Kuno mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang tidak berhasil dilepaskan sepenuhnya oleh Daolor Hatred. Tapi sekarang, kekuatan itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Kekuatan itu tidak hanya membawa perubahan pada ki darah dan tubuh Yan Bei Chen. Ki Iblis tak berujung melonjak ke kesadaran Yan Bei Chen dan melingkari roh esensinya. Luka pada roh esensinya juga sembuh dengan cepat. Su Zimo merasakan emosi yang campur aduk ketika dia merasakan perubahan di Yan Bei Chen. Dia senang bahwa Saber Iblis Kebencian telah mengenali Yan Bei Chen sebagai tuannya. Paling tidak, nyawa yang terakhir tidak dalam bahaya dan luka pada roh esensinya telah teratasi. Dia khawatir karena tidak ada yang tahu apa yang akan menjadi Yan Bei Chen setelah mewarisi warisan kebencian Kaisar Vien. Sekitar dua jam kemudian, roh esensi Yan Bei Chen sudah pulih. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Kekuatan yang dikandung oleh Hatred Vien Saber berasal dari Kaisar Vien kuno. Dengan pemulihan roh esensinya, aura Yan Bei Chen meningkat pesat di bawah dukungan kekuatan luar biasa itu. Dalam waktu kurang dari satu jam, ada ledakan. Yan Bei Chen bergidik dan ranah kultivasinya naik satu tingkat. Dia memasuki alam karakteristik Dharma 20 tahun yang lalu dan roh esensinya terluka setelahnya. Ranah kultivasinya selalu berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia sudah berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Namun, terobosan itu belum berakhir. Dua jam kemudian, Yan Bei Chen menerobos sekali lagi. Alam karakteristik Dharma tahap akhir. Kembali ketika Dao Lord Hatred memperoleh pedang iblis kuno ini, dia hanya mewarisi sutra kebencian tetapi tidak dapat mewarisi kekuatan pedang iblis ini. Itu karena Dao Lord Hatred belum benar-benar mendapatkan pengakuan dari Hatred Vien Sabre. Namun, itu berbeda untuk Yan Bei Chen. Yan Bei Chen telah sepenuhnya mewarisi Saber Iblis Kebencian. Saber Iblis Kebencian muncul dengan sendirinya untuk mengakui dia sebagai tuannya. Saat malam turun, Yan Bei Chen menerobos sekali lagi. Alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Dari karakteristik Dharma tingkat awal hingga karakteristik Dharma yang disempurnakan, hanya butuh satu hari. Ini adalah kecepatan yang tak seorang pun dalam sejarah bisa menandingi. Kesempatan seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Su Zimo menghela nafas dengan lembut secara internal. Tidak ada tanda iri di matanya. Sebaliknya, ada tatapan kasihan yang mendalam. Bagi orang lain, kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Namun, dia tahu bahwa jika Yan Bei Chen harus membuat pilihan, dia lebih suka luka roh esensinya tidak pernah sembuh sepenuhnya daripada menerima kesempatan seperti itu. Itu karena alasan yang memicu kebenciannya yang luar biasa sehingga Saber Iblis kebencian mengakuinya sebagai tuannya adalah kematian kerabatnya. Cedera pada roh esensi Yan Bei Chen sudah sembuh. Namun, luka di hatinya mungkin tidak akan pernah sembuh. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma yang disempurnakan, aura Yan Bei Chen berangsur-angsur stabil. Bagaimanapun, ada perubahan kualitatif dalam kekuatan antara alam kultivasi utama dan ada penghalang yang tak terbayangkan di antara mereka. Saber Iblis kebencian telah mencapai batasnya dengan membiarkan Yan Bei Chen menerobos ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dalam satu hari. Dalam sekejap mata, malam berlalu. Yan Bei Chen duduk di sana tanpa bergerak dan mencengkeram Saber Iblis kebencian dengan kedua tangan. Matanya hitam pekat tanpa ada putih di dalamnya saat rambut abu-abunya bergoyang lembut. Sepanjang siang dan malam, Su Zimo berdiri di sisinya tanpa mengambil satu langkah pun. Bahkan, dia bahkan tidak berkultivasi dan memulihkan diri sendiri. Dia hanya mengkonsumsi beberapa ramuan dengan santai dan tinggal di sisi Yan Bei Chen, takut sesuatu akan terjadi padanya. Matahari terbit. Cahaya hangat bersinar di pipi Yan Bei Chen. Tiba-tiba, Ekspresi Yan Bei Chen berubah dan warna hitam di mata iblisnya memudar secara bertahap, memperlihatkan bagian putih matanya dan kembali normal. Kakak Yan. Su Zimo berusaha memanggil dengan lembut. Saya baik-baik saja. Yan Bei Chen berbicara perlahan dengan ekspresi tenang. Su Zimo menghela napas lega. Awalnya, dia khawatir Yan Bei Chen akan menjadi orang yang sama sekali berbeda setelah mewarisi warisan Saber Iblis kebencian, mirip dengan kemungkinan berasimilasi. Sekarang, sepertinya Yan Bei Chen masih mengingatnya. Tentu saja, Su Zimo juga samar-samar bisa merasakan bahwa Yan Bei Chen memang berbeda dari sebelumnya. Paling tidak, dia tidak memiliki tekad yang sama untuk mati seperti sebelumnya. Kebencian itu benar. Tiba-tiba, Yan Bei Chen berkata, tidak mungkin bagi saya untuk menjalani kehidupan yang damai dengan Pian Ran. Saya asura dan tangan saya ternoda dengan darah yang tak ada habisnya. Tidak mungkin saya bisa meninggalkan dunia kultivasi. Su Zimo terdiam. Memikirkan bahwa kata-kata terakhir Daul Lord Hatred akan berakhir sebagai ramalan. Jika aku, kebencian, dapat menemukanmu hari ini, orang lain akan melakukannya besok. Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia kultivasi atau bermimpi tentang hidup dalam damai. Kata-katanya menjadi kenyataan. Pedang abadi memang muncul. Aku terlalu naif. Ekspresi Yan Bei Chen mengejek saat dia tertawa. Untuk berpikir bahwa saya akan benar-benar berpikir bahwa saya dapat meninggalkan dunia sekuler dan menghindari perselisihan dan pembunuhan. Ini semua salahku atas kematian Pian Ran. Saya adalah seorang asura yang mencapai daul saya melalui pembunuhan. Karena saya memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Akulah yang membunuh Pian Ran. Seharusnya aku tidak jatuh cinta padanya. Yan Bei Chen mengucapkan kata-kata itu dengan tenang. Namun, Su Zimo tahu bahwa setiap kata seperti tiduri tajam yang menusup dada Yan Bei Chen berulang kali. Yan Bei Chen membawa mayat dingin Kin Pian Ran dan berdiri perlahan, tiba di celah tempat lahirnya Hatred Vian Sabre. Pian Ran, jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Aku akan membuat mereka membayar sepuluh, seratus kali lebih banyak. Aku akan mengubah sekte pedang menjadi sungai darah. Nada bicara Yan Bei Chen mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir yang dingin dan menyeramkan, menyebabkan seseorang bergidik. Su Zimo tahu. Asura telah kembali. Tepatnya, Asura yang sebenarnya baru saja turun ke dunia ini. Asura saat ini berkali-kali lebih kuat dari mantan murid tituler, Yan Bei Chen. Yan Bei Chen tidak lagi memiliki kelemahan. Dia tidak lagi memiliki keterikatan atau emosi. Yang lebih menakutkan lagi adalah Yan Bei Chen dan mewarisi warisan kebencian kaisar iblis. Dao Asura, Dao Kebencian. Tidak ada yang tahu apa yang akan dicapai oleh Asura yang mengolah sutra kebencian dan menggunakan pedang iblis kebencian. Su Zimo juga tidak bisa membayangkannya. Mungkin, dia mungkin berakhir lebih menakutkan daripada kebencian kaisar iblis kuno. Yan Bei Chen menatap Kin Pian Ran dalam-dalam dengan kengganan dan kerinduan yang tak ada habisnya di matanya. Dia kemudian mengambil keputusan dan melepaskan tangannya. Mayat Kin Pian Ran jatuh ke dalam jurang gelap retakan dan berangsur-angsur menghilang. Mulai hari ini, hanya akan ada Asura dan tidak ada Yan Bei Chen yang tersisa di dunia ini. Yan Bei Chen berkata dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Bang, ledakan, ledakan. Retakan di tanah sembuh perlahan di bawah kekuatan dharmanya yang besar dan dalam sekejap mata, itu kembali normal. Seolah-olah Yan Bei Chen sudah terkubur bersama Kin Pian Ran di jurang ini. Zimo, aku pergi. Asura melompat. Kakak Yan, kemana kamu akan pergi? Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dia takut Yan Bei Chen akan ceroboh dan membunuh jalannya ke Sekte Pedang secara impulsif. Memang benar bahwa Asura memperoleh warisan dari kebencian Kaisar Iblis, tetapi dia hanya berada di alam karakteristik Dharma di penghujung hari. Jika dia membunuh jalannya ke Sekte Pedang, dia akan ditekan oleh banyak ahli di dalam di atas. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabuh. Kata Asura tanpa berbalik dan sosoknya menghilang dengan cepat. Bab 1284, Pencarian Istana Enigma, Kediaman Rahasia Surgawi Dao Dua sosok melintas, rahasia Surgawi telah membawa pedang abadi kembali ke kediaman daunya. Wajah Immortal Swat pucat saat dia sedikit terengah-engah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menggertakkan giginya. Bela diri sunyi, aku tidak bisa berdamai denganmu. Meskipun dia diselamatkan oleh rahasia Surgawi kali ini, roh esensinya terluka. Sangat sulit untuk pulih dari cedera pada roh esensi. Bahkan dengan yayasan Swatsek, mereka tidak memiliki ramuan ajaib yang mirip dengan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Awalnya, rencananya untuk membunuh Asura kali ini pasti akan berhasil. Memikirkan bahwa semuanya akan dimanjakan oleh Daolor Desolate Marsial Belaka. Rahasia Surgawi berkata dengan acu tak acu, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu marah. Paling tidak, Asura lumpuh dan tujuan Anda dapat dianggap tercapai. Petik dua. Itu benar, pelacur itu, Kin Pian Ran, juga mati. Pedang abadi mengangguk. Berhenti sejenak, dia berbalik dan bertanya, Saudara Rahasia Surgawi, apakah Anda memiliki sembilan revolusi jiwa kembali eliksir? Jika Anda melakukannya, saya dapat membantu Anda mendapatkan harta apapun yang Anda inginkan sebagai gantinya. Petik dua. Maaf. Rahasia Surgawi tersenyum meminta maaf. Tatapan Immortal Swat meredup dan ekspresinya menjadi gelap sekali lagi. Ada sedikit ejekan sekilas di kedalaman mata Rahasia Surgawi. Bahkan jika dia memiliki sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, dia pasti tidak akan menyerahkannya ke pedang abadi, apalagi fakta bahwa dia tidak memilikinya. Paling-paling, mereka berdua hanya memanfaatkan satu sama lain. Selanjutnya, pedang abadi adalah orang yang berpikiran sempit dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika dia diberi sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, dia tidak akan mengingat bantuan ini. Apa yang terjadi dengan Qin Pianran? Dia masih terbunuh tanpa ampun pada akhirnya. Daolor Cloud Rain telah mengenalnya selama bertahun-tahun dan ditentang olehnya, mengakibatkan kematiannya. Sesaat kemudian, pedang abadi bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja, ngomong-ngomong, bagaimana Anda bisa tiba secara kebetulan, Rahasia Surgawi Saudara. Awalnya, tidak ada kesalahan dalam ramalan saya untuk perjalanan Anda dan saya tidak mengikuti. Rahasia Surgawi berkata, namun, tidak lama kemudian, saya meramal sekali lagi dan menemukan bahwa lintasan masalah ini tiba-tiba menjadi kabur. Saya menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi dan segera bergerak. Meskipun Rahasia Surgawi masih memiliki ekspresi hangat dan menjelaskan dengan sabar, dia mencibir secara internal. Dia tahu bahwa pedang abadi sudah menimbulkan kebencian padanya. Pedang abadi melanjutkan, Rahasia Surgawi Saudara, Kekuatan tempur Desolate Marsial sudah melemah setelah dia mengeluarkan staminanya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan langka itu untuk membunuhnya? Aku tidak bisa membunuhnya. Rahasia Surgawi masih tidak sabar sedikitpun saat dia menggelengkan kepalanya. Memang, saya bisa mengalahkan Desolate Marsial dengan mudah mengingat kemampuan saya. Namun, tidak mungkin untuk membunuhnya. Petik 2 Desolate Marsial tahu banyak teknik melarikan diri. Jika dia melihat ada sesuatu yang salah dan menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri, aku juga tidak akan bisa mengejarnya. Selanjutnya, Desolate Marsial sudah memperhatikan keberadaanku sebelumnya. Indranya terlalu tajam. Bang! Pedang abadi membanting tinjunya dengan keras kemeja batu di sampingnya untuk melampiaskan amarah di hatinya. Sambil menggertakan giginya, dia berkata, mungkin akan sangat sulit untuk membunuh Desolate Marsial sekarang karena kesempatan ini terlewatkan. Bela diri Desolate mengolah tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi dan masing-masing setinggi 87 kaki. Namun, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Begitu dia memasuki alam tubuh bersama, hanya seorang Patriark Mahayana yang bisa menekannya. Alam tubuh bersama adalah untuk menggabungkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi ke dalam tubuh seseorang. Jika Desolate Marsial maju ke alam tubuh bersama dan menyatu dengan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang dia kembangkan, apa yang akan terjadi pada kekuatan tempurnya? Rahasia surgawi tidak terburu-buru atau frustrasi ketika dia mendengar gerutuan pedang abadi. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, mungkin ada kesempatan. Oh! Pedang abadi mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Rahasia surgawi menjawab, pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma muncul dalam waktu seratus tahun. Maksudmu mengatakan. Pedang abadi jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kesempatan macam apa itu? Mengingat kekuatan tempur Desolate Marsial saat ini, dia cukup untuk menjadi peringkat pertama dari karakteristik Dharma. Selanjutnya, Desolate Marsial memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Mengingat keagungan peringkat karakteristik Dharma, tidak ada jaminan bahwa Patriark ini tidak akan muncul. Pada saat itu, siapa yang berani menyentuhnya? Rahasia surgawi tersenyum acuh-ta'acuh. Menurut perhitunganku, orang dari lembah pemakaman naga itu pasti tidak akan hidup lebih dari seratus tahun. Pedang abadi menggelengkan kepalanya. Meski begitu, empat kelompok yang tidak ortodoks, lembah Snowdrift, Biara Dapamkara dan beberapa sekte super lainnya berhubungan baik dengannya. Tidak mungkin bagi kita untuk membunuh Desolate Marsial di depan semua orang. Petik 2 Sebelumnya, sekte super mereka bahkan dapat mengklaim bahwa Desolate Marsial adalah iblis-iblis dan berusaha membunuhnya secara terbuka dengan kedok membunuh iblis. Tapi sekarang, alasan itu menjadi lelucon. Pedang abadi melanjutkan, selanjutnya, mengingat kemampuan Desolate Marsial, bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Tunggu saja, kesempatan itu pasti akan datang. Rahasia Surgawi menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh arti. Saat itu, ekspresinya berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melambaikan lengan bajunya dan pintu kediaman dao terbuka saat Derek Roh pembawa pesan terbang masuk. Derek pembawa pesan tampak sangat menyeramkan dengan mata hijau yang mengerikan. Salah satu dari sembilan ras, ras penyihir. Pedang abadi sedikit mengernyit. Hanya ras penyihir yang memiliki bangal roh seperti itu. Rahasia Surgawi mengatakan sesuatu kepada bangal roh dan mengembalikannya. Tak lama, beberapa pembudidaya dengan jubah hijau dan kerudung lebar tiba di pintu masuk kediaman dao rahasia Surgawi. Penatua Wusie, ini kehormatan saya. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda lebih awal. Rahasia Surgawi menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, rekan rahasia Surgawi Taois. Kultifator berjubah hijau yang memimpin berkata perlahan. Dia melepas tudung di kepalanya dan memperlihatkan wajah tua yang kurus. Rambutnya tipis dan matanya berwarna hijau. Ini adalah pedang abadi. Dia pernah menjadi murid tituler sekte pedang dan sekarang, dia sudah berada di ranah tubuh bersama. Ini adalah penatua Wusie dari ras penyihir. Rahasia Surgawi memberikan pengenalan singkat dari kedua belah pihak. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Wusie tersenyum lembut dan matanya berkedip. Tiba-tiba, dia berkata, roh esensi rekan daois pedang abadi tampaknya terluka. Penatua, kamu tajam. Ekspresi pedang abadi menjadi gelap saat dia berkata dengan penuh kebencian, sejujurnya, aku disergap oleh musuhku dan roh esensiku terluka. Dia tidak mau kehilangan muka dengan mengatakan kebenaran yang sebenarnya bahwa dia kalah dari dewa dao karakteristik Dharma dalam pertarungan esensi spirit. Penatua Wusie, mengapa kamu ada di sini? Rahasia Surgawi tidak repot-repot bertukar basa-basi dengan Wusie dan bertanya dengan lugas. Aku ingin kau membantuku mencari seseorang. Wusie berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak keterampilan rahasia dalam ras penyihir dan banyak metode meramal bagaimana menemukan seseorang. Kenapa kau mencariku? Rahasia Surgawi terkekeh tanpa berkomentar. Saya memang menggunakan keterampilan rahasia ras penyihir, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Wusie menggelengkan kepalanya. Oh. Rahasia Surgawi menyipitkan matanya dan bertanya, apa latar belakang seseorang yang tidak dapat ditemukan bahkan oleh keterampilan rahasia ras penyihir. Tepatnya, dia bukan manusia. Wusie membalik telapak tangannya dan skala hitam muncul. Apa ini? Pedang abadi sedikit mengernyit. Skala hitam memancarkan aura yang sangat menakutkan yang menyerupai Ki Iblis tetapi berbeda pada saat yang sama. Setan Iblis. Iblis-Iblis apa yang layak untuk ras penyihir yang memobilisasi kekuatan sebesar itu sehingga mereka bahkan akan mencari istana enigma. Menyapu tatapannya, rahasia Surgawi menerima timbangan dengan ekspresi muram. Setelah menatapnya sebentar, ekspresinya berubah saat dia berseru, tabu primordial. Bab 1285, eliksir penciptaan esensi hebat. Bahkan pedang abadi tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata tabu primordial dan ekspresinya berubah. I ini masih hidup. Ada getaran dalam suara pedang abadi. Tabu primordial tidak terkatakan untuk sekte atau faksi manapun. Terlepas dari beberapa sekte super dan keluarga bangsawan kuno dengan garis keturunan yang dalam, sebagian besar sekte dan pembudidaya bahkan belum pernah mendengarnya. Dalam catatan sekte-sekte super itu, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan bisa disebut dewa pembantaian di era primordial. Itu membunuh dan melahap segalanya, bahkan bisa membunuh naga. Statusnya bahkan di atas sembilan balapan. Legenda mengatakan bahwa pertempuran dahsyat pecah di era primordial karena sepuluh ribu ras yang dipimpin oleh sembilan ras primordial berperang melawan tabu primordial. Dalam pertempuran itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati. Ras yang tak terhitung jumlahnya musnah selamanya. Karena itu, sembilan ras primordial juga menderita kerugian besar. Itulah alasan mengapa umat manusia dapat memanfaatkan situasi untuk melawan dan menekan primordial Nine Raches nanti. Jika bukan karena pertempuran era primordial itu, akan sulit bagi umat manusia untuk memenangkan perang kuno juga. Manusia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap primordial Nine Raches. Bagaimanapun, mereka telah diperbudak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan itu adalah ketakutan yang mengakar. Tabu primordial adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada sembilan ras primordial. Sangat mudah untuk membayangkan keterkejutan yang dirasakan pedang abadi ketika mendengar kata-kata, tabu primordial. Merasakan ketakutan akan pedang abadi, mata usia bersinar dengan ejekan. Rekan Taois, tidak perlu terlalu panik. Saya memperkirakan bahwa kultivasi benda ini hanya di alam karakteristik Dharma. Pada saat itu, ekspresi rahasia surgawi melunak. Itu tidak seberapa jika hanya di alam karakteristik Dharma. Selama angka perkasa tubuh bersama yang cukup dikirim, itu bisa ditekan. Jika tidak, mereka bahkan bisa mengirim leluhur setengah bela diri. Namun, usia mengubah topik, kalau diberi waktu yang cukup dan tumbuh dewasa, hehehe. Pada saat itu, darah mungkin akan mengalir seperti sungai di daratan Tianhuang. Tidak ada sekte super manusiamu yang akan selamat. Rahasia surgawi berkata dengan suara rendah, karena itu tabu primordial, mungkin bisa merasakan saya menggunakan keterampilan rahasia untuk mengetahui lokasinya. Tidak apa-apa selama ada petunjuk. Usia berkata dengan dingin, jangan khawatir, ras menyihir bukan satu-satunya dari sembilan ras primordial yang akan mengirim orang untuk tabu primordial ini. Ras lain akan mengirim ahli juga. Petik 2. Dengan ras kita yang menggabungkan kekuatan kita, kita pasti bisa menekannya selama kita bisa menentukan lokasinya. Biarkan aku mencoba. Rahasia surgawi menyulap segel tangan dan menyalurkan roh esensinya, menyebarkan cahaya surgawi yang turun pada skala hitam pekat di telapak tangannya dan mulai surgawi. Sesaat kemudian, dia bergidik dan hanya bisa mendengus. Luar biasa. Akhirnya, rahasia surgawi menarik kembali senyumnya. Tidak hanya dia gagal dalam ramalannya kali ini, skala tunggal itu hampir menyebabkan serangan balasan pada roh esensinya. Mengambil nafas dalam-dalam, rahasia surgawi menyalurkan keterampilan rahasianya sekali lagi. Kabut abu-abu menyelimuti matanya saat dia mencengkeram skala hitam dan terus surgawi. Secara bertahap, sedikit darah muncul di kabut abu-abu di mata rahasia surgawi. Seiring waktu berlalu, tubuhnya sedikit gemetar dan secara bertahap meningkat. Akhirnya, kabut abu-abu di mata rahasia surgawi menyebar saat dia terengah-engah dengan ekspresi pucat. Dia melepaskan telapak tangannya dan skala hitam jatuh ke tanah. Itu di benua tengah. Dia menarik peta benua tengah dari tas penyimpanannya dan terengah-engah. Aku tidak bisa menebak lokasi tepatnya. Saya hanya bisa memberi Anda area yang kasar. Petik 2. Itu dalam jarak 500 km dari daerah ini. Rahasia surgawi menunjuk ke lambang sekte di peta dan berkata dengan suara yang dalam. Sekte ramuan yang pedang abadi melihat peta dan bergumam. Baik. Lampu hijau di mata usie bersinar terang saat dia berkata dengan dingin, tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan memberi tahu ras lain sekarang dan segera bergerak untuk menuju ke sini. Petik 2. Rahasia surgawi, Anda harus mengikuti kami dan mengetahui lokasinya setiap saat. Kata usie. Aku tidak bisa. Rahasia surgawi menggelengkan kepalanya. Ramalan itu telah menguras kondisi mentalku. Saya harus istirahat setidaknya satu tahun sebelum saya bisa pulih. Baiklah, kita pergi dulu. Usie tidak berlama-lama dan segera pergi. Benua Tengah, Sekte Eliksir Yang. Roh Malam, cepat dan lihatlah. Saya telah menyempurnakan eliksir penciptaan esensi hebat. Petik 2. Dalam loka karya ramuan, Xiaoning mencubit ramuan dan berkata dengan gembira kepada roh malam yang dingin di sampingnya. Seorang pembudidaya karakteristik Dharma dapat memajukan ranah kecil dengan satu ramuan penciptaan esensi besar. Xiaoning melanjutkan, Sayang sekali saya hanya berhasil membuatnya setelah menyempurnakan untuk waktu yang lama. Namun, itu tidak masalah. Saya akan terus memperbaikinya secara perlahan. Pada saat itu, saya akan mengambil satu dan meninggalkan satu untuk kakak. Night Spirit, miliki juga dan lihat apakah itu efektif. Petik 2. Bibir Night Spirit melengkung dan mengangguk. Tiba-tiba. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengerutkan kening, sepertinya merasakan sesuatu. Xiaoning tenggelam dalam kegembiraan keberhasilannya dalam menyempurnakan ramuan pembuatan esensi besar dan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang roh malam. Xiaoning, aku punya sesuatu dan harus pergi dulu. Saat itu, Night Spirit tiba-tiba berkata, Ah, lanjutkan pekerjaanmu, pulanglah lebih awal. Xiaoning melambaikannya dan tersenyum. Setelah keheningan yang lama, Night Spirit berkata, masalah ini sedikit merepotkan. Aku mungkin akan pergi lebih lama. Ah. Xiaoning bisa mendengar sesuatu yang aneh dalam nada Night Spirit dan bertanya, Berapa lama yang kamu butuhkan? Saya juga tidak tahu, mungkin 10 atau 100 tahun. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir jika saya tidak kembali, kata Night Spirit. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Xiaoning bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Night Spirit menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan obrolan dengan Xiaoning. Berbalik untuk pergi, dia menghilang dari pandangannya tak lama kemudian. Apakah akhirnya akan dimulai? Di luar sekte eliksir yang, ekspresi Night Spirit dingin saat dia bergumam. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu. Pada saat yang sama, di benua tengah dan hutan bambu. Su Zimou menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat Yan Bei Chen pergi. Kelahiran Asura sejati pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di daratan Tian Huang. Tak satupun dari orang atau vaksi yang terlibat dalam hal ini akan terhindar. Su Zimou mengalihkan pandangannya ke mayat Daolor Cloud Rain dan mengeluarkan tas penyimpanannya. Sebagai murid tituler Cloud Rain Sekte, tas penyimpanan Daolor Cloud Rain mungkin diisi dengan harta karun. Su Zimou membuka tas penyimpanannya dan mengalihkan pandangannya. Ada banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia di dalamnya. Namun, karena mereka bukan ortodoks, Su Zimou tidak mau repot-repot mengolahnya. Ada juga beberapa senjata Dharma tingkat tertinggi dan tingkat sempurna di dalamnya. Su Zimou menyimpan semuanya. Apa yang benar-benar menerangi matanya adalah ramuan. Ada Great Essence Creation Elixir di tas penyimpanan Daolor Cloud Rain. Kembali di kuil kuno Grand Primordium, semua orang jatuh ke dalam halusinasi dan melihat elixir penciptaan esensi hebat. Ini bukan halusinasi, ini adalah obat mujarab kuno yang sebenarnya. Saat ini, dia berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Jika dia mengkonsumsi ramuan penciptaan esensi hebat ini di sini, dia bisa menerobos ke alam karakteristik Dharma tahap akhir dengan cepat. Pada saat itu, karakteristik Dharma langit dan buminya akan tumbuh sekali lagi. Bab 1286, Tunku Beladiri Dao Kota Pingyang Belum lama ini, tubuh utama Su Zimou, tubuh sejati Dao Beladiri miliknya, telah kembali dari puncak etiril. Dia sudah menghafal semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia puncak etiril. Di halaman yang akrab, tubuh utama duduk di bawah pohon bunga persik dan tidak bisa tidak mengingat malam itu bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita berjubah darah berdiri di sini dengan cahaya bulan yang kabur, membawanya ke dunia kultivasi. Semuanya terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Tubuh utama secara bertahap menutup matanya. Dia siap untuk menerobos dari ranah formasi inti dan maju ke ranah berikutnya. Setelah membentuk inti, baik itu tahu abadi, Buddha atau iblis, mereka akan mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Mereka akan memanfaatkan perubahan inti emas mereka untuk terhubung ke surga dan bumi dan membentuk roh esensi. Itu sama untuk Marsial Dao. Tubuh utamanya menamai alam berikutnya alam roh Beladiri. Roh esensi dari Dao Beladiri adalah roh Beladiri. Itu berhubungan dengan alam roh yin dari klasik mistik dari 12 raja iblis dari gurun besar dan alam jiwa yang baru lahir dari teknik budidaya abadi, budis, dan iblis. Tentu saja, tubuh utamanya terus meningkat di Marsial Dao. Menurut sutra Beladiri, masih ada perbedaan antara roh Beladiri dan roh esensi biasa. Tubuh utama duduk tak bergerak di bawah pohon bunga persik, seolah-olah dia ketakutan. Secara bertahap, tubuh utama bahkan tidak perlu bernapas. Tao Yao mengayunkan ranting-rantingnya dengan lembut. Jika dia tidak merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh utama, dia akan berpikir bahwa tubuh utama telah meninggal. Tubuh utama terbentuk dari buah dao dari Marsial Dao. Dia adalah orang yang menciptakan sutra Beladiri dan telah lama berkultifasi ke transformasi kesembilan dari sembilan transformasi, Dragon Elephant Force. Tubuh utama tidak pernah bertarung dengan siapapun dan tidak ada yang tahu kekuatan tempurnya. Sederhananya, tubuh Suzimo ketika dia berada di rana inti emas dan mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar tidak dapat dibandingkan dengan tubuh utamanya dalam hal fisik dan kekuatan kidarah. Tidak seorang pun, bahkan tubuh utama, yang tahu seperti apa roh Beladiri yang dibentuk oleh inti dalam yang menembus kekosongan ini di masa depan. Proses ini tidak asing dengan tubuh utama. Bang, bang, bang. Ekspresi tubuh utama tidak berubah dan dia tidak bergerak di permukaan. Namun, suara gemetar menggema dari dalam tubuhnya. Inti dalamnya terus-menerus mengisi kekosongan. Ada kemungkinan kegagalan dalam proses ini. Jika inti batin seseorang tidak cukup kuat, mereka akan gagal dalam terobosan. Namun, untuk tubuh prima ini, tidak ada yang bisa menghentikan inti dalamnya yang telah mengembangkan kekuatan seekor gajah naga. Tak lama, penghalang kekosongan di tubuhnya rusak. Kesadarannya muncul. Inti dalamnya menerobos masuk dan menyatu dengan jiwa dalam kesadarannya, membentuk roh Beladiri. Yang aneh adalah bahwa Marsial Spirit tidak dalam bentuk manusia. Sebaliknya, itu adalah bola api ungu yang memancarkan aura gemetar. Tao Yao awalnya melindungi tubuh utama. Namun, saat tubuh utama memunculkan Marsial Spiritnya, Tao Yao merasa jantungnya berdetak kencang dan berubah menjadi bentuk manusia. Dalam sekejap, dia bersembunyi di sudut halaman dengan ekspresi bingung. Bahkan Tao Yao, yang berada di alam karakteristik Dharma, merasakan rasa takut dari api ungu yang dibudidayakan oleh tubuh utama. Lama kemudian, api ungu dalam kesadarannya berubah terus-menerus dan berangsur-angsur terbentuk. Meskipun memiliki penampilan yang sama dengan Suzimo, tubuhnya terbakar dengan lapisan api ungu. Cukup benar. Tubuh utama membuka matanya perlahan dan mengangguk. Marsial Dao-nya sangat berbeda dari jalur kultifasi abadi, Buddha, dan Iblis sebelum pembentukan inti. Dewa, Buddha, dan Iblis berkultifasi dengan menyerapki roh surga dan bumi dengan tubuh mereka. Ada pun Marsial Dao, ia memandang tubuhnya sendiri sebagai bagian dari dunia dan terus-menerus membuka kekuatan di dalamnya. Tubuh utama menyimpulkan bahwa jika seseorang dapat berkultifasi ke transformasi kesembilan dari Marsial Dao dan maju ke alam Marsial Spirit, ada kemungkinan besar seseorang dapat memiliki kekuatan pada awal pembentukan Marsial Spirit mereka. Kekuatannya sangat luas dan terkait erat dengan pembudidaya. Itu bisa berupa api, senjata, binatang buas atau bahkan bagian dari tubuh mereka. Roh Beladiri yang disulap oleh tubuh utama lahir dengan api roh Beladiri. Ungu. Itu mewakili aura seorang suci dan kaisar, itu yang tertinggi. Alasan mengapa tubuh utama memadatkan api roh Beladiri Ungu adalah karena dia siap untuk melihat tubuhnya sebagai tungku raksasa di paru kedua teknik budidaya sutra Beladiri. Dalam pepatah kuno, langit dan bumi adalah tungku, semua makhluk hidup adalah perunggu, yindan yang adalah arang dan penciptaan adalah pekerjaan manual. Tubuh utamanya memandang tubuh sejati Dao Beladiri sebagai tungku. Itu membudidayakan semua sutra dan menyatukan semuanya menjadi satu tubuh, mengumpulkan api terkuat di dunia untuk menciptakan Marsial Dao tertinggi sejati. Api roh Beladiri adalah dasar dari tungku Marsial Dao. Tubuh utama tidak perlu memperbaiki senjata Dharma apapun di masa depan. Sebagai tungku Marsial Dao, tubuh fisiknya adalah senjata dharmanya. Astaga! Ketika api roh Beladiri terbentuk, itu sudah mulai membakar tubuh sejati Dao Beladiri. Pada saat yang sama, api roh Beladiri mulai melebur semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang telah ditelusuri Su Simo selama bertahun-tahun. Baik itu teknik budidaya abadi, Buddha, iblis atau bahkan iblis, semuanya dilebur oleh api roh Beladiri. Teknik budidaya biara daming dan biara fahua. Panduan void thunder. Manual menenangkan laut dan manual pasang surut. Klasik mistik dari 12 raja iblis dari gurun besar. Warisan 30 aneh di kuburan patung batu. Teknik kultivasi tanpa akhir semuanya terkandung oleh tungku Marsial Dao saat ia marah, disimpulkan dan dipahami terus-menerus, menanamkan semua ketidakjelasan dan esensi dari teknik kultivasi tersebut ke dalam tubuh sejati Dao Beladiri. Hal yang menakutkan tentang Marsial Dao Furnace adalah tidak ada batasan untuk itu. Selama tubuh utama memperoleh teknik kultivasi yang cukup, dia bisa menggabungkannya ke dalam Marsial Dao Furnace dan memperbaikinya menjadi kekuatan yang bisa dia kendalikan. Dengan kata lain, kekuatan tubuh utama akan meningkat dengan setiap skill rahasia yang dilebur. Selanjutnya, di bawah penyempurnaan terus-menerus dari api roh Beladiri, tubuh sejati Beladiri Daonya akan menjadi lebih kuat, lebih menakutkan, dan tak terbatas. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa tubuh utama hanya mengendalikan satu api roh Beladiri sekarang. Saat penguasaan apinya meningkat, kekuatan Marsial Dao Furnace akan meningkat secara alami juga. Tentu saja, tidak semua api memenuhi syarat untuk digunakan untuk membakar tungku Marsial Dao. Untuk melebur seratus sutra dan membakar tungku Marsial Dao untuk menempat tubuh sejati Dao Beladiri, seseorang harus menjadi nyala api terkuat di dunia. Api roh Beladiri hanyalah yang pertama. Sekarang setelah jalur kultivasi ditentukan, tubuh utama menghela nafas lega dan terus berkultivasi. Tungku Marsial Dao baru saja dibentuk dan rapuh dan lemah. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mencium sutra dan seni Dharma. Pada saat yang sama, tubuh sejati terate hijau telah bergegas kembali ke wilayah utara dari benua tengah. Su Zemo akhirnya lega saat merasakan kondisi tubuh primanya. Pada saat itu, Su Zemo telah menghonsum Sigrid Essence Creation Elixir dan ranah kultivasinya telah naik ke ranah karakteristik Dharma tahap akhir. Dengan kembalinya dia ke wilayah utara kali ini, dia siap untuk memasuki pengasingan di puncak etiril. Meskipun perjalanan ke benua tengah ini singkat, dia telah memperoleh cukup banyak dari pertempuran berturut-turut. Dia siap untuk menerobos ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan sesegera mungkin dengan pengasingan ini. Saat ini, tiga karakteristik Dharma langit dan bumi miliknya telah tumbuh hingga ketinggian 89 kaki. Dia hanya selangkah lagi dari karakteristik Dharma tertinggi juga. Tentu saja, terobosan ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan hanyalah salah satu motifnya untuk pengasingannya kali ini. Su Zimo punya pertanyaan lain. Apakah karakteristik Dharma tertinggi 90 kaki benar-benar batasnya? Bab 1287, Kematian seorang Patriark. Dunia kultivasi tidak sepenuhnya damai selama periode waktu ini. Kuil kuno Grand Primordium di benua tengah serta kematian hujan awan Dewa Dao dan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Pedang menyebabkan kegemparan. Setelah Pedang Abadi kembali ke Sekte Pedang, dia merilis berita bahwa Dao Lord Cloud Rain meninggal di tangan Desolate Marsial. Secara alami hanya ada manfaat untuk Pedang Abadi jika dia bisa menabur dendam antara Swat Sek dan Desolate Marsial. Berita ini menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi. Murid tituler lain telah mati di tangan Desolate Marsial. Tak lama, lebih banyak berita tentang Dao Lord Desolate Marsial menyebar. Bukan lagi rahasia bahwa Desolate Marsial telah membentuk tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Su Zimo tidak mengambil hati berita itu. Setelah kembali ke puncak Ethereal, ia memasuki periode kultivasi pengasingan yang panjang. Kultivasi tidak ada habisnya dan dalam sekejap mata, 97 tahun telah berlalu. Hari ini, sebuah ledakan memekakan telinga terdengar dari salah satu gua tempat tinggal Ethereal Peak. Ledakan. Aura menakutkan meledak dan puncak Ethereal bergetar terus-menerus saat batu yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Bahkan para pembudidaya di pengasingan khawatir dan keluar satu demi satu. Ini Tuan Muda. Berdiri di udara, Nian Ki melihat ke gua tempat tinggal. Tak lama, langit Ethereal Peak dipenuhi dengan orang-orang yang padat. Ada orang-orang dari pendirian yayasan hingga alam karakteristik Dharma. Bisakah Penatua Desolate Marsial menerobos lagi? Sudah berapa tahun, bakat Penatua Desolate Marsial terlalu menakutkan. Saya telah terjebak di alam karakteristik Dharma tahap akhir selama seribu tahun tetapi saya belum membaik sama sekali. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Penatua Desolate Marsial? Di puncak Ethereal, Suzimo telah lama ditunjuk sebagai Penatua oleh Bangal Tua yang abadi. Sebagian besar pembudidaya yang bergabung dengan puncak Ethereal datang karena mereka telah mendengar banyak legenda Daolor Desolate Marsial. Selanjutnya, Suzimo pernah menyebarkan setengah dari sutra bela diri ke seluruh dunia. Desolate Marsial adalah karakter yang paling dihormati di antara semua orang yang mengolah Marsial Dao. Itu adalah Desolate Marsial yang memberi mereka, manusia tanpa akar roh, kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu takdir. Mereka tidak bisa lagi diancam oleh iblis-iblis atau diinjak-injak oleh para pembudidaya. Getaran berlangsung lama sebelum meredah. Sesaat kemudian, sesosok muncul di pintu masuk gua tempat tinggal. Jubah hijau dan rambut hitam. Itu adalah Daolor Desolate Marsial, Suzimo. Selamat, selamat. Di udara, banyak pembudidaya puncak etiril menangkupkan tinju mereka sebagai ucapan selamat. Suzimo mengangguk sambil tersenyum. Tuan muda, pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma akan segera dimulai. Anda telah menembus ke alam karakteristik Dharma yang sempurna dan Anda pasti akan menjadi yang teratas dalam peringkat karakteristik Dharma. Nian Ki tersenyum. Dia memiliki garis keturunan ras dewa dan berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, dia sudah berada di alam karakteristik Dharma tahap akhir dan hanya setengah langkah lagi dari karakteristik Dharma yang disempurnakan. Pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma. Suzimo bergumam pelan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah saat dia melihat ke barat. Ekspresinya berubah saat dia membuka mulutnya sedikit dengan sedikit rasa sakit dan kengganan di matanya. Ada apa, Tuan muda? Merasakan perubahan ekspresi Suzimo, Nian Ki bertanya dengan lembut. Mendesah. Suzimo menghela nafas. Aku akan melakukan perjalanan ke lembah pemakaman naga. Sebelum kalimatnya selesai, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di atas Ethereal Peak. Bawah lembah pemakaman naga. Turun, Suzimo tiba di depan kuil tua dan mendorong pintu kuil yang rusak. Biksu Yuanbei duduk dalam posisi lotus menghadap ke depan Ola dan menatap Suzimo dengan senyum penuh kasih. Anda di sini. Menguasai. Dengan ekspresi sedih, Suzimo melangkah maju dan berlutut di depan Biksu Yuanbei. Nah, tidak perlu untuk itu. Menjangkau dengan telapak tangannya yang kurus, Biksu Yuanbei membelai dahi Suzimo dan berkata dengan lembut, Semua orang mati. Saya telah hidup hampir seratus ribu tahun dan telah melihat dan mengalami terlalu banyak. Itu cukup. Biksu Yuanbei berada di akhir masa hidupnya. Tuan, lihat, tasbih Mingwang sudah selesai. Suzimo segera melepas manik-manik doa Mingwang yang lengkap dan meletakkannya di depan Biksu Yuanbei. Itu hebat. Biksu Yuanbei menganggup dengan ekspresi lega. Tidak ada penyesalan, kengganan atau kerinduan di mata Biksu Yuanbei, mereka tenang seperti air. Saya mendengar bahwa Anda telah membentuk tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Seberapa kuat mereka? Apakah Anda sudah mengembangkan karakteristik Dharma tertinggi? Ingatlah untuk mengunjungi Mingxen di Biara Dapamkara di wilayah selatan jika Anda memiliki kesempatan. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Biksu Yuanbei mengobrol dengan Suzimo tentang hal-hal sepele tanpa sedikitpun melankolis. Lambat laun, dia terdiam. Bumi tidak bergetar dan tidak ada fenomena apapun. Biksu Yuanbei meninggal dengan tenang. Dia masih memiliki senyum ramah dan hangat di wajahnya. Namun, matanya yang bijaksana tidak akan pernah terbuka lagi. Meskipun Patriark terkenal ini memiliki umur 100 ribu tahun, dia masih tidak bisa lepas dari pasir waktu dan meninggal di sini. Astaga! Suara rantai terdengar dari halaman belakang. Sosok tinggi dan perkasa berjalan dengan rambut merah yang terbakar seperti api. Hantu berkepala merah itu tidak muncul sebelum Biksu Yuanbei meninggal. Itu bukan karena hantu berambut merah itu memiliki kebencian terhadap Biksu Yuanbei. Sebaliknya, hantu berambut merah dan Biksu Yuanbei memiliki hubungan yang dalam. Suzimo mengerti bahwa hantu berambut merah itu hanya tidak ingin melihat Biksu Yuanbei meninggal secara pribadi dan mengalami kesedihan perpisahan itu. Sekarang Biksu tua itu pergi, sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Hantu berambut merah itu tidak membuat keributan dan menghela nafas kecewa. Sebenarnya, rantai di tubuhnya telah lama putus dan dia bukanlah biang keladi di balik malapetaka grit kian, dia bisa saja pergi sejak lama. Namun, dia memilih untuk tetap di sini sampai Biksu Yuanbei meninggal dunia. Mari kita kubur dia di sini. Kata hantu berkepala merah. Suzimo menganggup dan membawa mayat Biksu Yuanbei ke pemakaman di belakang ola untuk menguburkan yang terakhir. Dia menempatkan semua buku kuno di kuil tua ke dalam tas penyimpanannya, bersiap untuk membawanya kembali ke puncak etiril. Langit di atas lembah pemakaman naga. Kamu akan kembali ke ras naga. Tanya Suzimo. Hantu berambut merah itu mengangguk. Tanpa perlindungan saya, Anda harus berhati-hati di masa depan dan tidak sembrono. Waktu untuk pergi. Hantu berkepala merah melambaikannya dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba. Dia sedikit mengernyit dan berbalik perlahan, menatap kehampaan yang tidak jauh darinya dengan ekspresi yang sedikit fokus dan termenung. Apa yang salah? Suzimo bertanya secara naluriah. Tidak banyak. Saya sepertinya telah merasakan sesuatu sebelumnya. Petik 2 Hantu berkepala merah menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku mungkin rotik setelah terlalu lama berada di dasar lembah pemakaman naga. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, menghilang di atas lembah pemakaman naga tak lama. Suzimo berdiri di tepi lembah pemakaman naga untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah dia pergi. Kekosongan tidak jauh dari lembah pemakaman naga terdistorsi dan sesosok muncul. Hantu berambut merah itu benar, memang ada seseorang di sana. Namun, orang itu bahkan berhasil menghindari deteksinya. Orang itu mengenakan jubah putih lebar dan rambut hitamnya menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan satu matanya. Dia melihat lembah pemakaman naga dengan ekspresi yang bertentangan. Setelah berdiri untuk waktu yang lama, sosok itu membungkuk dalam-dalam ke arah lembah pemakaman naga dan berbalik untuk pergi juga. Bab 1288, 6 Ras Primordial Wilayah Barat Darat Antianhuang Di mana-mana yang bisa dilihat, gurun itu luas dan tidak berpenghuni. Kadang-kadang, akan ada bukit pasir tanpa tanda-tanda kehidupan. Di dunia kultivasi, ada banyak sekte. Sebagian besar dari mereka berada di benua tengah, wilayah timur, wilayah utara dan wilayah selatan. Namun, sangat sedikit pembudidaya yang mendirikan sekte mereka di wilayah barat. Di kedalaman wilayah barat, di gurun di ujung barat, ratusan sosok berdiri dengan aura yang kuat. Di antara mereka, bahkan ada puluhan sosok yang auranya menyatu dengan seluruh dunia. Meskipun aura mereka bervariasi secara individual, mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Lusinan sosok itu semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Yang lainnya juga adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Hal yang paling menakutkan adalah sebagian besar dari ratusan sosok itu adalah makhluk hidup asing. Beberapa dari mereka jelek dan memiliki wajah hijau dan taring terbuka. Hidung mereka menghadap ke langit dan jari tangan dan kaki mereka memiliki kuku tajam yang melengkum dan bersinar dingin. Makhluk hidup itu tinggi dan berkulit hitam. Mereka memiliki sayap daging hitam pekat raksasa di punggung mereka yang lebarnya belasan kaki saat terbuka. Tak satupun dari makhluk hidup itu adalah manusia, mereka lebih seperti hantu jahat dari neraka. Itu adalah salah satu dari sembilan ras primordial, ras raksasa. Ini adalah ras yang bahkan lebih menakutkan daripada hantu jahat neraka. Meskipun beberapa dari mereka dalam bentuk manusia, mereka mengenakan jubah hijau dan memiliki mata hijau yang mengerikan. Mereka memancarkan aura jahat yang terlihat sangat menakutkan. Salah satu dari sembilan ras primordial, ras penyihir. Beberapa dari mereka bukan manusia atau iblis dan tampak seperti tanaman yang berakar di kedalaman gurun, melambaikan puluhan tanaman merambat merah. Setiap pohon anggur memiliki labu berwarna darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di bagian atas tanaman merambat adalah wajah manusia. Itu tidak memiliki mata dan hidung, hanya mulut raksasa dengan taring tajam yang terjalin satu sama lain dan bersinar dengan kilatan dingin. Setiap makhluk hidup yang dimakan akan dicincang seketika. Itu adalah salah satu dari sembilan ras primordial, ras anggur darah. Ada orang lain yang menyerupai burung gagak. Namun, mereka sangat besar dengan bulu emas yang terbakar dengan api berwarna sama dan tiga kaki di bawahnya. Kekosongan di sekitar mereka terdistorsi karena panas. Salah satu dari sembilan ras primordial, ras gagak emas. Ada juga beberapa pembudidaya dengan rambut emas dan mata biru. Para pria tampan dan tinggi sementara para wanita anggun dan menawan, jelas bahwa mereka berasal dari ras dewa. Beberapa tokoh lain mirip dengan manusia. Namun, ada bekas luka darah di dahi mereka yang menyerupai mata. Salah satu dari sembilan ras primordial, ras mata surgawi. Di antara ratusan tokoh, enam dari sembilan ras primordial tiba. Penyihir, raksasa, dewa, gagak emas, anggur darah dan ras mata surgawi. Sejak perang kuno, sembilan ras primordial tinggal di sudut dan jarang menginjakan kaki di darat Antian Huang, mereka tidak pernah membuat langkah sebesar itu. Sekarang, enam dari mereka semua telah muncul dan yang terlemah adalah karakteristik Dharma dengan puluhan sosok perkasa tubuh bersama di antara mereka. Enam ras telah mengaktifkan formasi sebesar itu hanya untuk makhluk hidup yang menakutkan tergeletak di tanah tidak jauh. Makhluk hidup itu tingginya seratus kaki dan hitam pekat dengan sisik di sekujur tubuhnya. Namun, ekornya berwarna ungu dan tulang ekornya tajam, seolah-olah bisa menembus segalanya. Jika Suzimo ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah roh malam dalam wujud aslinya. Pada saat itu, aura night spirit lemah dan dia dipenuhi dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia sudah tidak sadarkan diri dan api ungu di bawah kakinya sudah padam. Saat ini, roh malam hanya berada di alam karakteristik Dharma dan dapat membunuh sosok perkasa tubuh bersama bahkan tanpa berubah menjadi bentuk aslinya. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia bahkan bisa membunuh orang-orang dari sembilan ras primordial dalam bentuk aslinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat night spirit, dia tidak bisa bertahan melawan pengepungan begitu banyak ras ganas. Selama bertahun-tahun, dia bertarung dan melarikan diri sambil bersembunyi di mana-mana. Pada akhirnya, dia ditekan di sini oleh para ahli dari enam ras. Ini semua berkat kolaborasi Anda sehingga kami dapat menangkap binatang itu kali ini. Wu Xie melihat sekeliling dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Binatang buas ini benar-benar bisa melarikan diri. Raksasa tubuh bersama bernama Feng Tian mengutuk dengan ekspresi penuh kebencian, sudah lebih dari sembilan puluh tahun sejak kami mulai menyerangnya. Seperti yang diharapkan dari balapan tabu. Selama bertahun-tahun, lebih dari sepuluh sosok perkasa tubuh bersama dari enam ras kita telah mati karena binatang ini. Petik 2 Ras Dewa dihajar dengan dingin dengan niat membunuh di matanya. Kali ini, enam ras mengirim ahli untuk membunuh night spirit dan mereka hanya berhasil hari ini, mereka juga telah membayar harga yang sangat tinggi selama ini. Lebih dari sepuluh sosok perkasa tubuh bersama dari enam ras telah mati di tangan roh malam. Bahkan ada lebih dari seratus dewa dao karakteristik Dharma. Pangeran ketiga, Anda datang jauh-jauh dari pengelai laut timur untuk membantu kami membunuh iblis ini. Kamu benar-benar jauh lebih kuat daripada ras naga, barbar, dan kun. Wu Xie menatap gagak emas berkaki tiga tidak jauh dan mengangguk. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Pangeran ketiga gagak emas berubah menjadi bentuk manusianya dan merupakan seorang pemuda tampan. Fakta bahwa binatang buas ini masih hidup adalah ancaman besar bagi sembilan ras primordial. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Sayang sekali. Wu Xie mencibir, ras naga, barbar, dan kun tidak berpikir seperti itu. Mereka memilih untuk diam saja. Ras naga terlihat kuat di permukaan tetapi mereka lemah di dalam. Ras barbar hanyalah sekelompok orang bodoh dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana. Adapun raskun, fufu, mereka pasti takut konyol setelah banyak dari mereka terbunuh oleh binatang buas ini dalam perang primordial. Petik 2. Perlombaan mata surgawi dikatakan dengan dingin. Di antara kelompok makhluk hidup, ada manusia dengan jubah tau lebar, mahkota konfusianisme di kepalanya dan kipas lipat di tangannya. Ada senyum samar dan misterius di wajah orang itu sepanjang waktu. Bahkan ketika dia berdiri bersama dengan para ahli dari sembilan ras primordial, auranya tidak kalah. Dia adalah rahasia surgawi dari Istana Enigma. Setelah berbasa-basi dengan pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya, Wu Xie berbalik dan mengangguk pada rahasia surgawi. Tentu saja, itu semua berkat ramalan rahasia surgawi bahwa kita dapat menahan binatang ini di sini. Sembilan ras primordial memiliki rasa superioritas bawaan terhadap manusia. Lagi pula, manusia terlahir lemah dan pernah menjadi ras dengan level terendah yang mereka perbudak sepanjang sejarah. Selanjutnya, perang kuno pecah antara kedua belah pihak. Meskipun enam ras mengandalkan ramalan rahasia surgawi untuk memburu Night Spirit selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka tidak menganggap serius rahasia surgawi. Bahkan saat Wu Xie mengucapkan terima kasih kepada rahasia surgawi, ras lain memiliki ekspresi dingin dan tidak bereaksi. Tidak banyak. Rahasia surgawi berkata dengan acu tak acu, binatang buas ini tajam dan waspada. Saya mengambil taruhan pada akhirnya juga, menebak bahwa ada kemungkinan besar itu akan melarikan diri ke arah itu. Rahasia surgawi menunjuk ke barat. Itu adalah ekstrim west. Dari jauh, orang bisa melihat barisan pegunungan yang mengjulang ke awan. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan samar-samar melihat bahwa pegunungan dipenuhi dengan mayat yang tak ada habisnya. Beberapa mayat tidak busuk dan mempertahankan bentuk aslinya. Tubuh mereka panjang dan panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Berbaring di pegunungan, mereka tampak seperti naga yang berjongkok. Tepatnya, itu adalah kerangka naga. Kerangka naga yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Naga karakteristik Dharma hanya setinggi puluhan kaki. Bagaimana dengan kerangka naga yang panjangnya 10 ribu kaki? Bab 1289, Skema Beberapa mayat berbentuk burung dengan sayap yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Ada tiga kaki di bawah mereka yang berwarna emas. Wajah pangeran ketiga gagak emas menjadi lebih pucat ketika dia melihat mayat-mayat itu. Di pegunungan tak berujung, ada segala macam mayat. Terlepas dari sembilan ras primordial, ada makhluk hidup tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya. Aura jahat yang deras terpancar dari sisi itu dan seseorang akan gelisah dengan sekali pandang. Para ahli dari enam ras itu sombong. Namun, aura mereka melemah ketika mereka melihat ke arah itu saat mereka mengalihkan pandangan mereka dengan ekspresi ketakutan. Ada sembilan tempat terlarang di darat Antian Huang yang tidak berani diinjak manusia. Namun, pegunungan tak berujung di kejauhan adalah tanah terlarang dari sembilan ras primordial. Barat ekstrim, reruntuhan Kunlun. Ras dewa bernama Han Ling berkomentar dengan rasa takut yang tersisa, beruntung kita menghentikan binatang itu terlebih dahulu. Jika dia melarikan diri ke sana, kita mungkin tidak akan bisa menangkapnya. Ekspresi Wu Sie sangat buruk dan dia mendesak, ayo pergi. Lebih baik bagi kita untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Petik 2 Meskipun masih ada jalan panjang sebelum mereka tiba di reruntuhan Kunlun, enam balapan sudah merasa tidak nyaman. Bagaimana kita harus menghadapi binatang buas ini? Haruskah kita membunuhnya secara langsung? Petik 2 Raksasa, Feng Tian, mengungkapkan taringnya yang haus darah dan berkata dengan membunuh. Ras mata surgawi mengangguk. Saya pikir itu baik-baik saja. Membunuhnya akan menghilangkan semua masalah di masa depan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga. Petik 2 Tidak, kami tidak bisa. Anggur darah di tanah berubah menjadi manusia dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Darah binatang ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika kita membunuhnya, darahnya akan menjadi basi dan kekuatan di dalamnya akan melemah terlalu banyak. Betul sekali. Dewa Hanling mengangguk. Binatang buas ini dipenuhi dengan harta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Agak terburu-buru membunuhnya begitu saja. Tidak mungkin dia bisa membebaskan diri setelah aku menjebaknya dengan kunci dewa surgawi ras dewa. Pada saat itu, kita akan menangkapnya kembali hidup-hidup dan mendiskusikan bagaimana kita harus menghadapinya. Tentu. Mata Wusye berkedip saat dia mengangguk setuju. Setiap benda di tubuh Night Spirit, baik itu sisik, taring, cakar, atau darah, adalah harta paling berharga di alam semesta. Kenam ras memiliki agenda mereka sendiri dan secara alami tidak akan membiarkan satu ras memiliki semuanya. Dewa Hanling menamparkan tas penyimpanannya dan menarik rantai emas berkilauan. Ada lima lingkaran besi berlian di rantai dan paku tajam tertanam di lingkaran bagian dalam lingkaran itu. Ada kait terbalik yang terjalin sangat tajam. Murid Wusye dan yang lainnya sedikit mengerut ketika mereka melihat kunci dewa surgawi. Kunci dewa surgawi adalah senjata paling terkenal dari ras dewa dan bahkan sembilan ras primordial tidak akan bisa membebaskan diri darinya. Paku pada lingkaran besi kunci dewa surgawi bisa menembus daging dengan mudah dan tertanam dalam-dalam. Selanjutnya, paku itu berlubang dan bisa menyedot darah terus-menerus, menyebabkan makhluk hidup yang terperangkap oleh kunci dewa surgawi tidak pernah memulihkan kidarah mereka. Saat kidarah seseorang pulih, itu akan tersedot oleh paku di lingkaran besi. Dewa Hanling melemparkan kunci dewa surgawi di tangannya ke arah roh malam. Guyuran Kunci dewa surgawi turun dan melingkari roh malam secara instan. Kekuatan dewa yang sangat besar menambah dan membatasi tubuh Night Spirit saat bentuk aslinya menghilang dan mengambil bentuk manusia. Jepret Jepret Lima lingkaran besi mengunci lengan, kaki, dan leher Night Spirit secara instan, menusuk jauh ke dalam dagingnya. Night Spirit mendengus dan mengerutkan kening dengan ekspresi sedih. Hahaha Raksasa Feng Tian bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Binatang kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mempertahankan keangkuhanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang. Petik 2 Eh Saat itu, ekspresi rahasia surgawi berubah ketika dia melihat roh malam dalam bentuk manusia dan dia bergumam pelan, ini dia. Mengapa, Anda pernah melihatnya sebelumnya? Melihat perubahan ekspresi rahasia surgawi, Wu Xie berbalik dan bertanya. Rahasia surgawi mengangguk. Namanya Night Spirit dan dia telah muncul berkali-kali di dunia kultivasi dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan wujud aslinya. Dia bahkan memiliki teman dada dan dunia kultivasi pernah berpikir bahwa dia adalah binatang roh yang terakhir. Petik 2 Itu tidak mungkin. Ras mata surgawi menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa menaklukkan ras tabu? Rahasia surgawi memandang semua orang dari ras raksasa dan dewa dan tersenyum misterius. Kembali di medan perang kuno menengah, dia bahkan bergabung dengan pria itu dan mengubur kedua rasmu di miriat Phenomenon City. Hem Ekspresi raksasa Feng Tian berubah saat dia menggonggong dengan dingin, itu pria itu. Siapa namanya lagi? Dao Lord Desolate Martial. Rahasia surgawi berkata perlahan, saat ini, dia menciptakan Marsial Dao dan membiarkan manusia tanpa akar roh untuk berkultivasi juga. Kekuatan tempurnya menakutkan dan dia membunuh banyak murid tituler sekte super dan memadatkan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Dia sangat terkenal. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Semua orang dari enam ras mengerutkan kening. Fakta bahwa Suzimo telah menyihir tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi menyebabkan kegemparan besar di dunia kultivasi. Namun, enam balapan hanya terkejut. Misalnya, Wu Xie, Dewa Han Ling dan Raksasa Feng Tian semuanya adalah tokoh perkasa tubuh bersama. Mereka bahkan tidak peduli jika Suzimo bisa menyulap sepuluh karakteristik Dharma Langit dan Bumi, apalagi tiga. Seberapa kuat sosok perkasa tubuh bersama dari enam ras. Bahkan leluhur setengah bela diri dari ras manusia tidak akan berani memprovokasi mereka. Di mana dia sekarang? Raksasa Feng Tian bertanya dengan nada membunuh, Aku akan bergerak untuk membunuh anak itu sekarang juga. Rahasia surgawi menggelengkan kepalanya. Desolate Marsial memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Anda mungkin tidak dapat menyakitinya jika Anda pergi sekarang. Selanjutnya, teknik gerakan orang ini sangat cepat. Akan sulit untuk membunuhnya jika dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Huff! Tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa lebih cepat dari kita, raksasas. Raksasa Feng Tian mendengus dingin. Meskipun itu yang dia klaim, dia tidak bertahan. Sementara dia tidak takut melawan leluhur setengah bela diri, dia masih waspada terhadap leluhur Mahayana. Di alam Mahayana, seseorang akan memahami kekuatan suci, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh tubuh bersama. Rahasia surgawi melanjutkan, Selanjutnya, jika desolate marsial khawatir dan bersembunyi, saya tidak akan bisa mengetahui lokasinya. Kamu tidak bisa menebaknya. Ucie mengerutkan kening. Bahkan untuk rastabu, rahasia surgawi dapat menentukan area yang kasar. Namun, dia tidak bisa menebak satupun manusia lemah. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang. Seorang ahli pernah mengubah nasib desolate marsial. Dia diselimuti oleh lapisan kabut dan aku tidak bisa menebaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raksasa Fengtian berkata dengan dingin, Beladiri desolate adalah seseorang yang harus aku bunuh. Betul sekali. Anak itu pernah membunuh anggota klanku. Aku juga tidak akan melepaskannya. Dewa Hanling berkata perlahan juga. Pangeran ketiga gagak emas tersenyum sinis. Kalian telah berhasil membuatku penasaran. Saya ingin bertemu Beladiri desolate ini. Petik 2. Rekan rahasia surgawi taois, apakah Anda punya rencana besar? Ucie bertanya. Itu tidak bisa dianggap sebagai rencana besar, hanya skema terbuka. Rahasia surgawi menunjuk roh malam tidak jauh dan tersenyum. Pertarungan sekali dalam seribu tahun untuk peringkat karakteristik Dharma akan segera dimulai. Pada saat itu, desolate Marsial pasti akan muncul meskipun mengetahui bahwa ada bahaya jika kita menggunakan binatang ini sebagai umpan. Mengingat karakter desolate Marsial, dia pasti akan mencoba dan menyelamatkan binatang itu. Pada saat itu, sekte dan vaksi yang tak terhitung jumlahnya secara alami akan menyerang untuk membunuhnya. Semuanya, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu di pinggir lapangan dan menikmati pertunjukannya. Pangeran ketiga gagak emas bertepuk tangan dan tertawa. Menarik, menarik. Bab 1290, balapan tabu. Tidak akan ada yang salah, kan? Ras mata surgawi mengerutkan kening dengan ekspresi dingin. Sama sekali tidak mungkin. Dewa Hanling melambaikannya dan menyatakan dengan bangga, kunci dewa surgawi ini diberikan kepadaku oleh seorang penatua ras dewa. Bahkan harta Dharma tidak dapat merusaknya. Senjata yang digunakan oleh leluhur Mahayana diresapi dengan kekuatan-kekuatan surgawi dan bisa disebut harta Dharma. Rahasia surgawi mengangguk juga. Semuanya, jangan khawatir. Sembilan ras primordial bukan satu-satunya yang peduli dengan kelahiran tabu ini. Ras manusia kita juga tidak akan melepaskannya. Petik 2 Tabu adalah musuh dari 10 ribu ras. Pada saat itu, siapapun yang berani melindungi mereka harus mati bersama mereka. Meskipun rahasia surgawi mengatakan itu sambil tersenyum, ada niat membunuh yang dingin. Puncak E. Tiril Sejak Biksu Yuanbei meninggal dalam meditasi, Su Zimo telah kembali ke tempat ini. Namun, dia merasa tidak nyaman baru-baru ini, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Itu adalah insting dan jelas bukan kebetulan. Namun, dia tidak tahu apa itu. Hari ini, Su Zimo sedang bermeditasi di gua tempat tinggalnya ketika jantungnya berdetak kencang. Melambaikan lengan bajunya, pintu ke tempat tinggal guanya terbuka perlahan dan derek roh pembawa pesan terbang masuk. Su Zimo menerimanya. Xiaoning Bangoroh mengeluarkan aura yang familiar, itu adalah Xiaoning. Saudaraku, aku merindukanmu. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma akan segera dimulai. Apakah Anda akan bergabung? Nanti kita bisa bertemu. Pada saat itu, Su Zimo tersenyum dan melanjutkan membaca. Apakah kamu melihat Night Spirit selama ini? Sembilan puluh tahun yang lalu, dia tiba-tiba pergi dari sisiku dan menghilang. Dia belum kembali sejak itu. Petik dua. Pada hari dia pergi, dia memiliki ekspresi aneh seolah-olah ada sesuatu yang salah. Jika dia bersamamu, tolong balas dan beri tahu aku. Pada saat itu, Su Zimo berpikir keras. Roh malam telah pergi. Dalam keadaan normal, mengingat kekuatan tempur Night Spirit, tidak ada artinya baginya untuk hilang selama seratus tahun, mungkin tidak ada seorangpun di darat Antian Huang yang bisa melukainya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri. Apa yang bisa terjadi pada roh malam? Mungkinkah latar belakang Night Spirit telah terungkap? Segera, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Night Spirit sangat berhati-hati dan bahkan di depan Su Zimo, dia hanya mengungkapkan wujud aslinya sekali, bagaimana dia bisa terungkap. Saat itu, Bangoroh lain terbang dari luar gua tempat tinggal. Su Zimo menerimanya dan melihatnya. Bangoroh ini berasal dari Lin Suanji. Jangan berjuang untuk peringkat karakteristik Dharma. Jangan pergi. Tidak banyak informasi tentang Bangoroh dan hanya ada beberapa kata, itu adalah peringatan yang jelas. Selain itu, sepertinya ditulis dengan tergesa-gesa. Bisakah Sekte Super menyimpulkan bahwa Tuanku telah meninggal dan siap untuk bergabung untuk membunuhku di peringkat karakteristik Dharma? Su Zimo dengan cepat memikirkan kemungkinan itu. Selama ini, alasan mengapa Istana Kaca, Istana Guntur Zephir dan Sekte Pedang Menahannya adalah karena mereka waspada terhadap Biksu Yuanbei. Sekarang setelah Biksu Yuanbei meninggal, masuk akal jika Sekte-Sekte Super itu tergoda. Su Zimo mencibir dalam hati. Karena itu masalahnya, dia tidak akan ambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma. Bahaya peringkat karakteristik Dharma kali ini benar-benar tak terbayangkan jika itu bisa mendorong Lin Suanji untuk mengirimkan pengingat seperti itu. Saat dia sedang merenung, sesosok turun dari luar pintu, itu adalah Nian Ki. Tuan Muda, ada berita tentang peringkat karakteristik Dharma. Dia datang ke sisi Su Zimo. Dikatakan bahwa pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma kali ini masih di benua tengah. Namun, saya mendengar bahwa itu berbeda dari masa lalu. Petik 2 Terlepas dari beberapa hadiah yang ditentukan, 72 pembudidaya di peringkat karakteristik Dharma juga memiliki kesempatan untuk minum darah tabu. Darah tabu Su Zimo bertanya dengan santai tanpa berpikir terlalu banyak. Nian Ki menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Saya pikir Istana Enigma bergabung dengan beberapa sekte super dan menangkap makhluk hidup tabu yang sangat menakutkan dari era primordial. Dikatakan bahwa setiap tetes darah dari tabu ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi Su Zimo berubah. Pada saat yang sama, dilembah tulang naga. Tubuh sejati naga yang berada di pengasingan dibangunkan oleh serangkaian ketukan tergesa-gesa. Su Zimo sudah menjadi tuan muda ras naga dan memerintah atas lima garis keturunan. Kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak, ras naga pasti tidak akan mengganggunya. Tanpa ragu, dia bangkit dan meninggalkan sarang naga. Tuan muda, para tetua mengundang Anda untuk pertemuan di aula besar. Naga iluminasi membungkuk dengan hormat. Su Zimo mengangguk dan melompat menuju aula besar di wilayah tengah. Dalam beberapa tahun terakhir dari kultivasi pengasingan, tubuh sejati naganya berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat dengan bantuan tiga kekuatan surgawi bawaan dan sudah berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Tentu saja, menerobos dari alam karakteristik Dharma yang disempurnakan ke alam tubuh bersama tidak hanya membutuhkan kesempatan, tetapi juga periode konsolidasi yang panjang. Su Zimo tiba di aula pertemuan dan melihat ke atas. Ada lebih dari 10 tetua yang duduk di aula. Tidak hanya Grand Elder dari garis keturunan Illumination Dragon yang hadir, Grand Elder dari empat garis keturunan lainnya juga hadir. Ada apa dengan kerumunan? Su Zimo meratap dalam hati, apa yang terjadi dengan begitu banyak penatua yang khawatir? Long Mo, duduklah. Penatua agung naga penerangan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Su Zimo duduk untuk rapat. Sebagai tuan muda ras naga, statusnya setara dengan para tetua yang hadir dan bahkan di atas beberapa tetua naga biasa. Alasan kami memanggilmu kesini hari ini adalah untuk memberitahumu tentang sesuatu. Grand Elder Illumination Dragon berkata, sebuah tabu dari era primordial memiliki garis keturunan yang tersisa yang masih hidup. Selanjutnya, itu ditangkap hidup-hidup oleh 6 dari 9 ras primordial. Petik 2 Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Night Spirit. Namun, dia mempertahankan ketenangannya dan mengambil nafas dalam-dalam. Grand Elder, tolong jelaskan apa itu tabu. Grand Elder Illumination Dragon mengenang dan berkata perlahan, di era primordial, 10 ribu ras memerintah dan hierarkinya ketat. Itu bahkan lebih kejam dari sekarang. 9 ras primordial kami memerintah atas daratan Tianhuang di era primordial. Namun, ada jenis makhluk hidup lain di atas kita. Ras tabu. Cukup benar. Garis keturunan Night Spirit memang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada primordial Nine Raches. Tidak heran mengapa roh malam berani memakan telur naga saat dia memasuki lembah tulang naga dan tidak ragu sama sekali. Grand Elder Illumination Dragon melanjutkan, ras tabu sangat istimewa dan kemungkinan mereka dilahirkan sangat rendah. Garis keturunan mereka jarang dan hanya ada satu atau dua di setiap generasi. Petik 2 Di antara tabu yang saat ini kita ketahui adalah Naga Phoenix. Naga Phoenix tidak hanya memiliki garis keturunan ras naga, tetapi juga memiliki garis keturunan Divine Phoenix. Sangat kuat dengan kekuatan tempur yang luar biasa, itu adalah tabu sejati di era primordial. Pada saat itu, Grand Elder Illumination Dragon menatap Su Simo dalam-dalam. Dia melanjutkan setelah jeda singkat, Kun Peng juga tabu. Dari sembilan ras primordial, salah satunya adalah ras Kun. Ras Kun Peng jauh lebih kuat dari ras Kun. Itu bisa berubah menjadi ikan dan melahap lautan sejauh ribuan kilometer serta berubah menjadi burung yang memiliki kekuatan Yin dan Yang yang ekstrim saat terbang melintasi dunia. Ini adalah pertama kalinya Su Simo mendengar beberapa hal ini. Dia tidak menyela dan terus mendengarkan. Meskipun Night Spirit berasal dari ras tabu, dia jelas bukan Dragon Phoenix atau Kun Peng. Grand Elder Illumination Dragon berkata perlahan, ada garis keturunan lain dari ras tabu yang dikenal sebagai Hulk.